Halo, kembali lagi bersama Klinik Dimple. Kali ini kita akan membahas soal kimia. Soal pertama, dikatakan dia memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Oke, sepertinya untuk soal nomor satu itu berhubungan dengan isotope, isoton, isobar, dan isoelektron. Jadi kita jabarkan dulu aja ya. Untuk soal nomor satu, kita kenali, jadi ada beberapa istilah. Yang pertama adalah isotope. Isotope akhirannya adalah P, artinya apa? Proton itu sama. Misalkan ada beberapa unsur, nah kalian cari yang protonnya itu sama. Contohnya apa? Contohnya misal 12C6. 13C6 14C6 Nah, kalau kalian perhatikan, ini yang angka di bawah itu kan nomor atom. Nomor atom itu sama aja proton dan elektron. Jadi di sini protonnya itu sama. Maka kalian cari yang nomor atom itu sama. Nomor atom sama. Nomor atom itu sama aja kayak proton, sama juga dengan elektron. Seperti itu. Lanjut, ada istilah lain yaitu isoton. Akhirannya adalah N, artinya apa? Artinya adalah neutron sama. Contoh, misalkan 23 Na11 sama 24 Mg12. Cara mendapatkan neutron itu dengan selisih nomor masa dikurangi nomor atom. Jadi nih, misalkan 23 dikurangi 11 hasilnya adalah 12. Atau 24 dikurangi 12 itu juga 12. Kemudian ada isobar. Isobar itu apa? Isobar. Gampangannya ber. Ber itu atas misal. Jadi nomor masanya, yang di atas kan nomor masa. Eh, nomor atas. Yang di atas kan nomor masa. Berarti istilah isobar adalah nomor masa sama. Misalkan 14 N7 dan 14 C6. Jadi bagian yang di atas ini itu sama. Ada lagi istilah namanya isoelektron. Isoelektron. Misalkan 9F min dan 8O2 min. Kemudian N3 min dan 8O2 min. Ini adalah contohnya, secara pengertian itu adalah elektronnya itu sama. Atau gini. Kita geser dulu sebentar ke sini. Nah, istilahnya adalah elektron sama. Dengan catatan. Atau gini aja. Misalkan ada unsur yang diketahui kation atau anion ya. Itu memiliki elektron yang sama. Kation itu yang bermuatan positif. Anion itu yang bermuatan negatif. Kak, masih belum paham. Tidak tahu maksudnya. Oke, kita cek dulu. Ini 9F min. Elektronnya itu ada 9 di bagian sini. Terus dia ketambahan negatif. Berarti ketambahan 1 elektron. Jadi elektronnya adalah 10. Sedangkan kalau 8O2 min. Itu elektronnya ada 8. Sesuai dengan nomor atom. Tapi ketambahan negatif sebanyak 2. Jadi ketambahan elektron. Berarti ada 10 elektron. Sedangkan yang ini 7N3 min. Berarti elektronnya itu adalah awalnya 7. Ketambahan 3 elektron. Berarti ada 10 elektron. Sedangkan 8nya juga sama ya. Ini ya 10 elektron. Jadi jumlah mereka itu sama. Kemudian kalau kalian lupa untuk bentukan atom. Jadi kita misalkan punya ada unsur X. Di sini ada A. Di sini ada Z. A itu adalah sebutannya nomor masa. Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu sama aja jumlah proton. Dan sama juga jumlah elektron. Sedangkan kalau kalian mau menghitung neutron. Bisa didapatkan dari nomor masa. Dikurangi nomor atom. Sehingga untuk soal nomor 1. Memiliki nomor atom sama dan nomor masa berbeda. Itu adalah isotop. Yang ini kita coret. Kita masukkan di sini isotop. Kemudian untuk nomor 2. Ini masih kurang dimengerti. Apa maksud soalnya. Jadi kita skip dulu. Kita ke nomor 3 coba. Konfigurasi elektron. Atom unsur golongan 6B. Periode 4. Oke. Golongan 6B. Periode 4. Kita cek. Soal nomor 3. Yang diminta adalah golongan 6B. Kemudian periode 4. Oke. Nah yang pertama. Kalau di dalam konfigurasi. itu golongan B. Artinya nanti ditandai dengan akhiran itu subkulit D. Terus kalau periode 4. Berarti nomor kulitnya. Itu harus bernilai 4. Paling besar. Paling besarnya. Nah sekarang mari kita lihat. Di sini. Ini D. Terus ada lagi yang D. Yang ini enggak ya. Karena di sini yang paling luar adalah S sama P. Berarti jawabannya nanti yang tadi kita cari yaitu. AR 4S1 3D5 Yang ini kita coret. Kemudian soal nomor 4. Nilai bilangan kuantum. Azimut. Subkulit 4F. Ini masih terlalu membingungkan. Jadi yang nomor 4 kita skip dulu. Kita coba yang lain dulu ya. Lanjut. Coba ke nomor 5. Konfigurasi elektron atom unsur dengan nomor masa 67 dan nomor atom 34. Oke selanjutnya untuk nomor 5 tadi diketahui nomor masanya 67. Berarti kalau kita gambarkan ini unsur X. Di sini nomor masa 67. Atomnya adalah 34. Oke kita mau konfigurasikan. Oke berarti konfigurasinya adalah. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 Ini 10 Ini 20 Kita cari yang sampai 34 ya. 4S2 3D10 Sudah 30 4P4 Karena totalnya adalah 34. Nah kalau kalian lihat terakhirnya kan 4S2 3D10 4P4 Itu sama dengan ini. 4S2 3D10 4P4 Sehingga nanti jawabannya berarti yang AR Terus 4S2 3D10 3D10 4P4 Kita coret. Nah kalau kalian tanya Kak Itu kok Ada AR Maksudnya gimana? Oke Jadi itu adalah namanya singkatan konfigurasi elektron. Jadi untuk singkatan itu menggunakan gas mulia, yaitu golongan 8A, gas mulia itu ada HE, dengan elektron 2, NE10, AR18, KR36, XA, 86, itu R, N. Sehingga ini kenapa pakai AR? Karena kan yang paling dekat dengan 34. Kalau 36 kan sudah terlewat. Jadi kita hanya bisa menggunakan AR. Jadi nanti pakai AR dengan nilai 18. Sisanya berapa? 18 itu kan ini 10 sampai sini ya. Nah berarti nanti kita tuliskan sisanya. 4S2 3D10 4P4 Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!